Halo netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jiban Toru. Pada video kali ini, kontennya berbau ke Arab-Aravan nih. Ya, karena mertua dan adik ipar saya baru saja pulang dari umroh. Jadi dapat oleh-oleh makanan Arab dari sana. Yang kalau dihitung dengan uang rupiah, harga makanannya jadi berapa kali lipat lebih mahal. Mungkin karena nilai rupiah kita yang di bawah rial ya. Satu rial seharga RP 4.000. Kira-kira satu menu makanan khas Arab dari umroh ini seharga dua ekor ayam kampung potong. Ya, anggap aja kita lagi makan di restoran mahal yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah yoghurt Almarai. Harganya 40 rial atau sekitar RP 160.000. Hanya krim segini nih, harganya lebih mahal daripada burger di Karen Dinner. Tau kan ya, restoran yang kemarin viral. Tuh burgernya aja harganya Rp120.000 tuh, burger segetik gitu. Nah ini cuma krim kayak gini, harganya Rp160.000. BTW, kira-kira makanan ini halal nggak ya? Soalnya nggak ada logo halalnya. Yoghurt Almarai produksi dari susu sapi murni ini, kalau untuk lidah saya, saya kurang selera ya dengan makanan ini. Saya nggak biasa makan makanan kayak gini nih, terasa aneh di lidah saya. Kalau yoghurt itu ya saya biasanya ya minum kayak yakul, cimori, yang cair gitu. Kalau berbentuk krim gini kok jadi agak gimana gitu ya. Tapi setelah saya gado dengan roti, dengan kue-kuehan jadi lumayan juga. Ada rasa apa, asem-asemnya gitu ya. Tapi kalau dimakan langsung pakai sendok begini, agak aneh aja gitu rasanya, nggak biasa di lidah saya. Jadi jamah haji atau umroh biasanya beli krim yoghurt ini. Kalau mereka jenuh dengan menu makanan yang ada di sana, makan krim yoghurt ini yang digado dengan buah, roti, atau kue. Selanjutnya adalah minuman jus rasa oran dalam kemasan kotak. Mereknya Almarai, seharga Rp6 atau Rp25.000. Rasanya ya sama aja seperti jus oran yang ada di Indonesia ya. Kerasa alami dan seger. Selanjutnya juga sama nih, masih jus oran tapi kemasannya botolan yang ini. Saya nggak tahu mereknya ini karena tulisannya bahasanya ini Arab gundul ya. Jadi saya nggak bisa bacanya ya maklum karena nggak lulusan Pondok Pesantren nih. Nah kalau yang botolan ini kurang manis ya. Mungkin ini tipikal yang minuman jus yang low sugar. Jadi kurang manis. Malah kerasa kayak ada agak pahit gitu di ujungnya. Di antara kedua jus oran kemasan ini, saya lebih suka yang jus Almarai yang kotakan. Karena rasanya lebih manis ya. Jadi lebih enak. Makanan selanjutnya adalah ayam pre-chicken ala Timur Tengah. Sayangnya saya nggak sempat videoin waktu makan ayam ini ya. Gambarannya aja, satu paketnya ini harganya sampai Rp. 62.000 atau Rp. 250.000. Terdiri dari empat potong daging ayam ya. Ayamnya itu lebih gede dari kepalan tinju saya. Dengan kentang dan juga ada saus bawang putih. Bentukannya itu sama seperti ayam KFC ya, tapi lebih gede. Kalau untuk rasa, ya lumayan lah. Jadi menjelang keluarga balik dari umroh, pulang lagi ke Indonesia. Saya disuruh beli untuk oleh-oleh ke kerabat-kerabat ya. Saya ngebeli kurma untuk dibagi-bagikan. Karena kan kalau dari Arab sana nggak boleh bawa barang banyak-banyak ya. Biar semuanya kebahagiaan, jadi saya ngebeli kurma nih. Belinya di toko Arab. Ini yang saya beli termasuk yang harganya murah ya. Sekilonya cuma Rp. 30.000. Tadinya ada yang sekilonya Rp. 50.000, ada yang sampai Rp. 80.000 sekilo kurmanya. Tergantung tipe-tipenya. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dan selamat. Terima kasih.